Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Oke teman, video kali ini ada barang kiriman lagi Berupa seperti biasanya ya Modul PWM mesin laslakoni Untuk kerusakannya ya mungkin teman-teman sudah pada hafal Kerusakan PWM mesin laslakoni itu kadang-kadang api kecil Atau tidak keluar api, output PWM tidak normal Outputnya tidak bisa dikontrol Ampernya terlalu kecil atau tidak matang hasil pengelesannya Dan lain sebagainya Pokoknya kaitan dengan modul PWM lakon ini Kadang-kadang seringnya kerusakan pada bagian PWM-nya Ataupun kalau tidak mati total Tegangan over Kalau tidak ya output PWM-nya tidak normal Atau tidak keluar output tegangan dan frekuensi PWM-nya Ini kiriman dari Karawang Beliau yang ada di Karawang Oke langsung saja kita buka ya Ini kerja target Karena Saya banyak kerjaan Banyak projek ini Dan Hari ini saya harus Balik ke Pulang kampung ya Balik ke kota asal Karena ada keperluan Jadi Elbisa ini jadi hari ini ya Jadi pagi ini Oke langsung saja kita buka dan kita cek Dalamnya seperti apa Oke teman-teman setelah Setelah tak Unboxing ya Pakainya tadi Ternyata dalamnya hancur Dalamnya ya lumayan parah ya teman-teman ya Karena udah diudak-udak Udah diudal-udal mungkin Sebelumnya mungkin sudah pernah dicoba diperbaiki Terus gagal ya Tidak jadi Lalu berhasilnya normal Ini ternyata Kerusakannya kayaknya mati total ya Kayaknya kerusakannya Awalnya mati total Atau tidak nyala Tapi yang gak tau Nanti kalau BUMnya juga kena BUMnya juga bermasalah Kan juga belum tau ya Karena ini Bagian oscilator Regulator power supply Sudah di Copoti Termasuk MOSFET PSU-nya Udah gak ada Gak tau apa diperlukan Enggak Kayak juga bisa Kota cek dipakai Juga gak ada MOSFET PSU-nya Oscilator PSU Dicopot Arah lur Aduh Bagian bawah Ya remok ini soldierannya Bisa saya katakan Untuk model BUM kali ini Ya cukup Main berat Untuk kerusak Maksudnya pengerjanya Cukup berat ini Karena ya Seperti ini Udah dicopoti Dan ada komponen yang Beberapa hilang Gak dikembalikan Gak dikembalikan Seperti semula Termasuk disini Dioda Ini ya Dioda outputnya Dioda Ultrafast Output dari PSU switching Ada yang hilang Ini bagian regulator 7812 Ada Calur yang Melupas Terus di jamper Resistor Resistornya ini Udah Gak asli lagi Yang ini Ini R Dari Ground ya Tegangan Eh tegangan Ground Dari jalur Ground 308V Dari Primernya Ini kabel Primer Gak ada ya Udah Dicopot Harusnya Harusnya Ada Disini Kabel warna Merah Sama Hitam Ke DC Primer Tegangan Inputnya Dari Elko Dan Rectifier 100 Kilo 100 Kilo Udah diganti Yang disini pun Sudah Gak ada 100 Kilo Harusnya Masih ada Ini curiga IPWM Untuk Ujadu C3845 Dia rusak Curiga Warna Ini udah Dioda Luda Seperti ini Coba Saya kerjakan Tak maksimalkan Dulu Biar bisa Mungkin Biar bisa Jadi Hari ini Juga Karena Melihat Waktunya Juga Mempet Banget Nanti Sudah Apesan Tiket Kereta Untuk Balik Ke Kota Asal Malah Kiri Oke Akan Coba Saya Kerjakan Dulu Temen Ini Sendernya Sudah Di Ganti Sendernya C20 Ini Coba Diganti Output Laki Nomor 6 Ujadu 845 Output BWM Yang Ke Gate Ke jalur Gate Mosford PSU Ini Jalur Gate Nya Coba Mengelupas Ternyata Remoy Aduh Aduh Oke Coba Akan Saya Kerjakan Dulu Nanti Saya Infokan Lagi Yang Penting Untuk Pengerjaan Mesin Nasla Kon Ini Harus Sabar Terlatih Nggak Boleh Terburu Sebenernya Tapi Karena Waktu Bismillah Coba Saya Maksimalkan Biar Bisa Jadi Cepat Antrinya Cukup Banyak Nanti Awal Nanti Saya Melakukan Tracking Dulu Global Shotting Dimana Kerusak Bukannya Tapi Yang Pasti Nanti Saya Ganti Langsung Ini IC UJ3845 Terus Iresitor 100KG Ini Saya Ganti Nanti Sama Zender Zender 20V Ini Saya Ganti Biar Nggak Kayak Gini Terus Cek Diode Ini Diode Apa Di Bagian Input Nya Ini Ada Diode Ini Autocoupler Juga Sudah Di Duk 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 Dan Terakhir Doda Ultrapass Output PSU Switching Coba Saya Cek Tinggal Satu Yang satu Sudah Hilang Oke 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 Akhirnya Sudah Selesai Juga Jadi Mohon Maaf Saat Proses Service Lupa Saya Videokan Ya Karena Ini Terburu-buru Teman Alasnya Terburu-buru Dan Kondisi Tubuh Saya Kondisi Kesehatan Saya Akhir-akhir Ini Agak Kurang Fit Jadi Sakit Lagi Sakit Batuk Pilak Masuk Angin Dan Ini Saya Kerjakan Secepat Mungkin Dan Maksudnya Cukup Rumid itu Karena Disini Memakan Banyak Waktu Karena Banyak Komponen Yang rusak Dan Tentunya Banyak Sekali Jalur Atau Leot PCP Yang Putus Di Tengah Atau Hilang Jalurnya Hilang Benar-benar Enggak Cuma Putus Tapi Hilang Disini Ceritanya Itu Saya Ceritakan Karena Ini Sudah Selesai Saya Jelaskan Apa Yang Diganti Dan Nanti Kita Cek Untuk Tegangan Frekuensinya Menggunakan Osiloskop Biar Lebih Jelas Sepengah Tahun Saya Disini Dari Fisik Sebelumnya Saya Bongkar Pertama Dibuka Dari Paket Sudah Buradul Dari Bagian PSU Sudah Sedak Garuan Udah Aca-acaan Bagian BWM Sudah Aca-acaan Apalagi Bagian Feedback Ini Bagian Feedback PSU Sudah Aca-acaan Semua BWM PSU BWM Regulator Ini Sudah Jalurnya Sudah Putus Di Tengah Dan Jalurnya Ada Yang Banyak Hilang Ini Buktinya Saya Jember Jember Ini Karena Jalurnya Ada Banyak Yang Hilang Dari Awal Itu Saya Sudah Curiga Kalau Modul BWM Lakon Sudah Pernah Diserviskan Ke Tempat Lain Atau Ke Bengkel Lain Terus Gagal Atau Gagal Service Tidak Berhasil Diservis Malah Tambah Parah Kerusakannya Setelah Saya Tanyakan Saya Konfirmasi Ke Beliau Pemilik BWM Yang Mengirimkan Beliau Yang Ada Di Mana Itu Ternyata Benar Sudah Pernah Diserviskan Dan Ternyata Malah Parah Yang Enggak Enggak Berhasil Malah Tambah Parah Rusaknya Dia Beliau Konfirmasinya Gitu Gitu Ya Sorry Ini Suara Saya Bicara Saya Agak Belipat Karena Kondisinya Kondisi Kesehatannya Agak Kurang Sihat Masih Kurang Fit Jadi Ngomongan Gak Karuan Mohon Maaf Kalau Suara Pembicaraan Saya Gata Asahan Gini Oke Jadi Setelah Digagal Service Itu Masuk Ke Saya Kemarin Tadi Itu Saya Lakukan Tracking Atau Trouble Shouting Bagian Bagian Terutama Bagian PSU Primernya Karena PSU Primernya Sebelumnya Itu Aca-acaan Terutama Bagian Ini Modul PWM Regulator PSU Dia Aca-acaan Ini Bagian Bawah Sudah Saya Jumper Jalur-jalur Yang Hilang Ini Jalur Feedback Tunjukkan Tripod Dijilih Konco Lur Dinyekle Kameranya Ingik tangan Temen Untuk Ini Dari Output Atau Pin Kakinya Regulator PSU Ini Itu Kan Ada 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 Ada 8 8 Kaki 8 Pin Dari PCB Yang Berdiri Ini Terhubung Ke Bagian PCB Bawah Saya Jelaskan Dari Pin Nomor 1 Pin Nomor Satunya Pin Supply Tegangan Atau Bisa Dikatakan VIN VCC Input Untuk Menyalakan IC PWM UC 3845 Disini Ini Saya Ganti Pakai UC 3843 Bisa Pakai UC 3845 Juga Bisa Atau UC 343 Sama Bisa Yang Penting Ketika Penggantian IC Jangan Lupa Diberi Soket IC Atau Konektor Biar IC Lebih Awet Karena Kalau IC PWM Terkena Panas Berlebih Saat Proses Penyelodiran Kena Panas Langsung Entah Itu Disengaja Atau Enggak Kualitas AC Jadi Menurun Terutama Dari Segi Keawetan IC Akan Kurang Maksimal Nanti Jadi IC Cepat Rusak Atau Cepat Mati Kalau Kena Panas Dari Solder Secara Langsung Jadi Untuk Pemasangan IC Baru Entah IC PWM Regular Power Supply Maupun IC PWM Di Inverter Di PWM Utamanya Itu Wajib Dipasang Konektor Atau Socket IC Untuk Menghindari IC Rusak Lagi Di Kemudian Hari Jadi Itu Cara Apa ya Cara Amannya Penggantian IC PWM Terutama Jadi Satu Tadi Untuk Menghidupkan IC PWM J345 Dia Diambil Dari Resistor Yang ada Disini Resistor 100kg 100kg Dia Di Seri 2 Yang satu Disini Lihat Di dalam Sana Nih 100kg 2W Yang satu Disini Nah Ini Biru 100 Eh Oh 100W 100kg Maksudnya 100W Sorry Tenan Belipet Kan 100kg 100kg 2W Itu Di seri Dia Ambil Tegangan Positif 320V Atau 308V Dari DC Primer Dari Input Tegangan Primernya Ini Input Tegangan Primer Positif Dan Ground Yang Diambil Dari PC Belakang Output Dari Reactive Air Dan Output Dari Elko Filter Elko Besar 470 Micro 400 400 Atau 450 Volt Positif Diambil Disitu Dia Juga Terhubung Ke Kaki Nomor 1 Nomor 1 Laki Nomor 4 Laki Nomor 4 Trafo Nomor 1 Disini 1 2 3 4 Ini Pin Primer Trafo Switching Nomor 4 Itu Dapat Positif Juga Yang Terhubung Ke Resitor Ini Yang Nomor 4 Ini Dia Langsung Dapat Positif 320V Atau 308V Dari Input Positif DC Primer Ini Tadi Yang Masuk Ke VCC Nomor 2 Nomor 2 Nomor 2 Dia Sebagai Output PWM Output Oscilator Nomor 2 Dajamper Yang putus Nomor 2 Terhubung Ke Kaki Gate Mosfet Ini Mosfet PSU Biasanya Digunakan K3878 Bisa Juga Diganti Pake IRF 460 Ataupun K825 Dan Teman Temannya K2837 Juga Bisa Terserah Yang penting Mosfet Tipe N Channel Dan Tidak Usah Besar Besar Ini Cuma Untuk Menghandle Power Supply Untuk PWM Dan Kipas Serta Relay Soft Star Saja Jadi Power Supply Tidak Terlalu Besar Amper Amper N Harus Yang Keluar Tidak Terlalu Besar Dia Output PWM Diambil Dari Kaki Nomor 6 IC IC3845 Lagi Nomor 6 Dispake Output PWM Dan Disini Zender Sudah Saya Ganti Ini Pwm Lain Ini IC IC3845 Saya Jelaskan Ini Nomor 6 Output Dan Ini Zendernya 20V Nomor 6 Dia Diseri Pakai Resistor Pakai Resistor Dan Ketemu Di Zender Ketemu Kato Zender Terus Output Tadi Pertemuan Antara Resistor Dan Zender Tadi Menuju Ke Kaki Atau PIN Nomor 2 Soket Tadi Menuju Ke Kaki Gate Mosfet Oke Lanjut Nomor Tiga Ini Adalah Ground Nomor Tiga Ini Ground Yang Diambil Dari Resistor Yang Disini Resistor 2,2 Ohm Ini 2,2 Ohm Output Resistor Terhubung Langsung Ke Kaki Sourcenya Mosfet Nomor Tiga Tadi Ini Output Resistor 2,2 Ohm Nomor Empat Langsung Dari Ground Jadi Output Ground Jalur Input Ground Dua Yang Melalui Resistor Ini Masih Dipasang Resistor Karena Resistor Ada Nilainya 2,2 Ohm Untuk Pengaruh Ke Nilai BWM Nanti Kalau Nggak Dipasang Resistor Nanti BWM Nya Ngacak Atau Nggak Jalan Nanti Ada Nilai Resistor 2,2 Ohm Selain Sebagai Airfuse Dia Sebagai Pengatur BWM Nya Ground Nya Diambil Langsung Di PIN Nomor 4 Dan Dia Juga Terhubung Ke PIN Nomor 2 Atau Kaki Nomor 2 Trafo Switching Primer Nomor 5 Kosong Nomor 6 Nomor 6 Dia Terhubung Ke Kaki Nomor 1 Pin Trafo Switching Satu Ya Nomor 6 Terhubung Kaki Nomor 1 Nomor 7 Terhubung Ke Kaki Nomor 3 Satu Dua Tiga Kaki Nomor 3 Ini Nomor 3 Optocoupler Nomor 7 Kaki Nomor 3 Optocoupler Benar Nomor 3 Bentar Ini Contoh Optocoupler Yang ada Titiknya Ini 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 Saya Ganti Optocouplernya Karena Optocouplernya Rusak Ada Bekas Gosong Juga Ini Gak Tahu Kenapa Kok Bisa Gosong Pin Nomor 1 Adalah Yang ada Dot Titiknya Ini Nomor 1 2 3 4 Dan Pin Nomor Terakhir Nomor 8 Terhubung Ke Kaki Nomor 4 Optocoupler Seperti Itu Untuk Bagian Primernya Sudah Selesai Karena ICBM Sudah Saya Ganti Dan Ini Sender Sudah Saya Ganti Sender 20V Di Output Kaki Nomor 6 Tadi Selanjutnya Ini Dioda Ultrafast Yang Terhubung Ke Resistor 100kg 2W Di Jalur Ini Jalur Output Nya Drain Selanjutnya Oh Tadi Belum Lupa Nomor 3 Trafo Terhubung Ke Kaki Tengah Mosfet Untuk Kaki Drain Sebagai Output Switching Nya Juga Terhubung Ke Kaki Anoda Dioda Ini Ketemu Resistor Dan Resistor Ini Ketemu Jalur Tegangan Positif Yang Merah Positif Yang Saya Jember Kedalam Ini Adalah Jalur Output Sekunder 24V Karena Jalurnya Hilang Saya Jember Ke Atas Menuju Diode Ultrafast Penyarah Yang Ini Resistor 2 Ini Untuk Bagian Feedback Karena Feedback Yang Bermasalah Ini Saya Akali Menggunakan Resistor 1 Kilo Di Paralel 2 Jadi 500 Ohm Sampai 510 Ohm Dapat Jalur Tegangan Positif 24V Menuju Kaki Kathoda Zender Isinya Ada Zender Dalam Sana Ada Zender Zender Sebagai Pembatas Tegangan Yang Diumpankan Sebagai Tegangan Sample Ke Bagian Optocoupler Sebagai Tegangan Feedback 27V Itu Zendernya 24V Tapi Terbaca Di Primer Sebagai Tegangan 27V Kalau Mesin Laszlacon 27V Untuk Output PSU 26V Sampai 28V 29V Mentoknya Itu Kalau Sampai 30V Sudah Bermasalah Berarti Power Supply Tadi Ini Jalur Siregulator 7812 Output Kaki Nomor 3 Terhubung Ke Resistor 100 Ohm Atau 101 Dua Bici Disini 101 Dua Bici Terhubung Ke Transistor Driver Yang Ada Di Atas Transistor Driver Ini Transistor Toe Tempol Toe Tempol Output Dari Kaki Nomor 11 Dan Kaki Nomor 14 IC KA3525 Sebagai Output A Dan Output B PWM Nya Ini Ini Itu ya Output A Kaki Nomor 11 Output B Kaki Nomor 14 Dia Terhubung Ke Toe Tempol Atau Driver Transistor Aslinya S8050 S8050 Dan S8550 Sebagai Driver N Dan NPN Dan PNP 12 Polen Tadi Itu 12 Polen 12 Polen Tadi Dari Kaki Kolektor Ya Jadi Kaki Kolektor Terhubung Ke Resistor Di Bawah Tadi Terhubung Ke Resistor Yang Ada Di Bawah 100 Ohm Tadi Nah Ini Dorak Ito Ini 100 Ohm Ini Terhubung Ke Kaki Kolektor Transistor Driver Ini Yang NPN Temen NPN Yang Tengah Atau Y1 Yang Y2 PNP Y2 Saya Ganti Pake S15 Dan Y1 Pake C18 15 Itu Ini Bagian Output Dan Bagian IC KA3525 Sendiri Saya Tambahkan Soket Dan Ini Jumper Jalur Kaki Nomor 16 Dan Tengah Putus Vref Dan Kaki Nomor Dua Kaki Nomor Dua Adalah Non Inverting Dan Kaki Nomor 16 Adalah Vref Atau Tegangan Referensi Dia Terhubung Ke Kapasitor 104 Atau 100 Nano Ya Nanti Saya Ganti Disini Belum Saya Tambahkan Saya Ganti Pakai Transistor Eh Kapasitor MKM Nanti Ya Ya Allah Untuk Regulator 7812 Sendiri Masih Aman Kedua Ini 7812 Untuk Positif 12 Pol Ini 7912 Untuk Negatif 12 Pol Dua Tegangan Ini Simetris Plus Dan Negatif Dihubungkan Ke Konektor Ini Untuk Menghidupkan Modul Kontrol Arus Atau PCB Kontrol Arus Yang Nempel Di Bagian Depan Panel Lakoni Itu Yang Ada Potensio Level Amper Itu Ada Bot Lagi Untuk Kontrol Arus Dan Feedback Dari Bagian Output Untuk Lakoni Ada Ciri Khas Seperti Itu Ini K3525 Sudah Saya Ganti Dan Untuk Feedback Op Am Saya Ganti CE340 Bersta Konektor Juga Dan Wajib Ini Untuk Penyelderan Ulang Disolder Ulang Semua Pemimpunenya Disini Temen Mulai Dari Resistor Kapasitor Zender Wajib Disolder Karena Kalau ada Solderan Sampai Kendor Nanti Mempengaruhi Hasil Dari BWM Juga Api Kecil Ataupun Yang Lain Itu Pengaruh Juga Karena Solderan Kendor Cuma Itu Temen Yang Bisa Saya Ceritakan Untuk BWM Langsung Langsung Aja Kita Cek Ya Kita Nyalakan Dulu Dan Kita Cek Untuk Tegangan Output Dan Frekuensinya Sudah Menyala Hijau Temen Ini Dibawakan Termistor Atau Sensor Suhunya Jadi Bisa Dipasang Langsung Kita Nyalakan Dulu Oscilloscope Sambil Nunggu Kita Pasang Dulu Jumper Untuk Ground Di Kaki Tengah 7812 Itu Ground Oke Disini Kita Sekalian Ngecek Untuk Tegangan Supply Sudah Normal Yes Nyakal Kamera Dwing Ini Ganggu Teripat Kita Cek Untuk Tegangan Supply Output PSU Disini Konektor 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 Kipas Pendingin Sama Konektor Relay Soft Stare Tegangan Terbaca 27,61V Stabil Gak ada Naik turun Gak ada Berdenyut Tegangan 12V Output 7812V Sudah Normal Ini Negatif Disini Output 7912V Juga Sudah Normal Kaki Nomor 15 IC K3525 Ini VCC Supply Utama IC 12V Ada Kaki Nomor 7 Ke 340V untuk VCC, dia juga aman gak ada masalah ya, gak ada masalah sekarang kita langsung ngecek untuk output PWM nya di kaki tengah, kaki drain nya setiap MOSFET DRIVER ini IRF9J24N dan IRFJ24N sepasang, ada 2 pasang ya 2 channel A dan B output nya normal sekitar 13-16V ini terbaca 15,5V stabil, ini yang satunya juga sama semua ya oke, untuk frekuensi kita cek dulu pakai tester, nanti kita bandingkan pakai oscilloscope, terbaca 107kHz ya, di setiap kaki tengah MOSFET IRF nya, kaki drain sebagai output ke bagian trafo GDT, atau trafo driver bagian belakang tegangan sudah normal sekarang kita cek pakai oscilloscope oscilloscope nya, pasang dulu kita langsung cek aja di bagian ini output drain nya nah seperti ini nyalakan oke, kita lihat ya untuk bentuk gelombang PWM nya di output driver seperti ini ya berbeda dengan output di kaki gate nya kalau di output driver PWM atau kaki drain nya seperti ini untuk dead time nya waktu nyawa dan waktu mati output A dan output B berbeda dengan dead time di kaki gate MOSFET jadi dia kaki channel 1 dia belum sempat mati sudah didahului yang channel 2 nyala karena kita ngukur di driver nya output driver MOSFET nya sekarang kita bandingkan ya di output nya di output nya transistor driver ini yang menuju kaki gate tadi yang sudah saya jelaskan ya kita coba cek ini itu dunia yang kutripet ini gak kutripet itu kengilan panggil oke sudah saya tempatkan di kaki gate MOSFET nya ini kita ukur ya kita ukur kita lihat bentuk gelombang nya dead time nya ya lihat beda kan seperti yang tadi jika dibandingkan dengan bentuk gelombang yang di kaki drain nya MOSFET dengan di kaki gate nya MOSFET itu berbeda ini di kaki gate nya MOSFET dia dead time nya sudah teratur ya ya beda ya output nya MOSFET sama input ke gate MOSFET seperti ini channel 1 warna kuning sudah off channel 2 menyusul coba saya dekatkan bentar ini tak menyekel kamera lho channel nah seperti ini lho sudah saya rapatkan ya sudah sip lah terbaca frekuensi nya aduh 106,6 disini tadi 107 ya sudah normal sudah oke lah mantap siap kirim ke beliau yang ada di mana kok lali ya aku segera-gera wato selali ya oke sudah sip ya mungkin cukup seperti itu dulu untuk video kali ini mungkin durasi nya terlalu panjang karena kan kondisi saya juga seperti ini jadi videonya mungkin berantakan banget saya bicara juga berantakan saya mohon maaf sebesar-besarnya bila ada kesalahan dan di video selanjutnya mungkin akan lebih baik lagi teman-teman ya oke sampai jumpa di video selanjutnya kurang lebih mohon maaf follow maaf pikir yang komentar wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh